Omak Dio, kombo wayo. Di belakang saya ini adalah sungai Linggi yang merupakan lubuk udang bala. Seperti kata orang, di mana ada udang, di situ ada buaya. Kami dia tidak akan kongsikan mitos yang kononnya buaya dilahirkan manusia menghuni di sungai Linggi. Bila disikikan, perkara ini tidak masuk akal. Namun, ramai yang mendakwa pernah terserempak dengan buaya keramat yang dimaksudkan. Mungkin disebabkan pertalian darah, buaya ini tidak menggagum manusia. Malah disebabkan pertalian persaudaraan buaya ini turut menjaga warisnya tiap kali turun ke sungai. Kali ini, kami ke Kampung Paya Lebar, Masjid Tanah berjumpa Tok Cabu dan isterinya yang sudi mengongsikan kisah buaya ini. Apa yang lebih menarik, Tok Cabu mendakwa dirinya adalah antara keturunan buaya keramat ini. Buaya itu asal dia memang asal sungai Duyung. Tapi dia kombak sama omak, omak atuk. Jadi buaya ini dilapet orang, dilapet orang masuk air. Eh buaya ini pun iya. Kedek, 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 kedek. Kedek, kaji, buaya itu naik balik. Buaya itu, lapet itu, dia turut balik. Turut macam bermakna orang bagi salam lah. Haa, bagi salam. Salam lah mat, salamat tinggal. Haa, yang tu lah. Kerendahkan. Dia pun pergi. Bila, dia bosab. Dia mati. Bukan dia mati. Kono gigit. Dia mati saja, mati saja, orang ambil, orang tahu situ, orang tahu situ, boyo itu, boyo kembalakan, boyo wan nenek konyokan, dia ambil, boyo itu, dia apa kan, dia kapan kan, boyo ini, dia semayangkan, dah ditanam itu, dia pembalik, dia pembalik, dia pembalik untuk tanah, kita pembalik rumah. Haa, umak dia, pembalik buaya, so, jadi dia beranak, anak duk, dua buaya tu, seorang darik, seorang lopet, seorang mati ke apa tidak, mati ke apa kan. Haa, umak dah, umak dia macam tu, umak dia cerita, umak dia tengok buaya, dia kan tukar muda maring, kawan dulu maring kan, dia pembalik buaya. Jadi, buaya tu, dia ada peluang buaya, dan ketik, abang tu datang ke bawah, tinggal adik eh, adik tak mati, tak hidup pun, tak tahu. Apa yang dikongsikan oleh Tuan Cabu dan Istri tadi, adalah sebahagian daripada kisah manusia melarikan buaya. Namun, masih lagi banyak kisah yang hampir sama, ada di negeri ini. Jadi, kami di Ia Tidak akan cuba merungkai kisah misteri, dan ia selagi tidak dirungkai, misteri akan kekal misteri. Untuk perkongsian lebih banyak maklumat sejarah, mitos dan misteri, ikuti bersama kami di Ia Tidak pada episod seterusnya. Sekian, wassalam. Terima kasih telah menonton!